Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang apakah harus gitu ya atau mungkin apakah perlu kalau PS3 mau diganti pasta harus di delete gitu ya jadi bagi kalian yang gak tau delete ini adalah kalau di PS3 gitu kan mungkin karena masih lama juga gitu atau mungkin masih versi lama jadi di prosesor atau mungkin di chip GPU-nya, prosesor dan GPU itu ada besinya pak jadi itu adalah heat spreader lah kalau kalian tau bahasa gaulnya gitu walaupun itu kayaknya gak terlalu gaul amat sih dan itu ada heat spreadernya dan yang ngeselinnya itu di elem gitu kan ya memang kalau di prosesor PC pun ya memang gitu ya memang di elem gitu tapi kayaknya sih kalau di PC gak wajib sih ya jadi kalau mau ganti pasta tinggal ganti pasta nah pertanyaannya kalau di PS3 apakah wajib delete atau enggak gitu jadi ya harus dibuka atau enggak tuh besinya gitu sebenernya bukan besi sih ya kayaknya itu tembaga ya dan ya apakah harus dibuka atau enggak menurut saya sih kayaknya harus ya kayaknya ya kalau misalnya kalian bisa ngebukanya dan kalau kalian gak mau ngambil resiko sih kayaknya gak usah sih menurut saya gak harus karena saya pun kalau pakai PS3 gitu ya saya kan pakai liquid metal tuh PS3 nya dan saya set kipasnya ke 70% itu lumayan gitu lumayan suhunya 50 50 50 ya kalau gak salah 50 55 jadi RSX dengan CPU nya tuh 50 50 dan 50 50 itu kayak SSD pas idol Pak atau mungkin SSD lagi gak dipakai dan apakah 50 itu panas atau enggak kayaknya sih 50 enggak sih kalau mungkin kalau udah 80an atau mungkin udah 90 nah itu baru panas dan itu saya tidak di delete gitu kan walaupun saya menggunakan liquid metal dan apakah kalau pakai liquid metal itu apakah bakal serendah itu kayaknya gak juga sih karena waktu itu saya mencoba untuk mengganti pasta gitu kan atau mungkin pasta bawaan gitu jadi begitu saya beli kan langsung saya otak atik nih kipasnya saya set ke 70% ya lumayan sih ke 60an lah 60 60 dan dan pas saya menggunakan pasta yang lumayan bagus thermal grizzly gitu ya termasi thermal paste itu hasilnya tuh 55 60 kalau gak salah dan saat saya menggunakan liquid metal kalau gak salah 50 50 cuman saya juga udah lumayan lama sih gak lihat suhu langsungnya ya jadi kalau pakai liquid metal lumayan sih lumayan untuk suhunya 50 50 gak terlalu panas sih kalau udah sampai 100 atau mungkin 120 90 80 kayaknya itu panas dan kalau kalian tahu juga air kalau udah lebih dari 100 terajat gitu kan itu udah pasti ngegolak gitu atau mungkin mendidih lah gitu dan pasti ya kalau PS sih kayaknya gak sepanas itu kalau pakai liquid metal ya cuman gak tahu juga kalau kalian pakai liquid metal atau enggak dan kalau misalnya kalian mau menggunakan liquid metal saya saranin kalian set kipasnya ke kecepatan tinggi ya 70%an lah ya gak harus sampai 100% walaupun gak bisa sih maksimalnya itu 95% gak harus sampai 95% kalian set ke 70 aja dan kalian main pakai headset karena ya bakal berisik banget gitu walaupun gak berisik yang 95% tapi harus gitu harus pakai kipas yang tinggi karena ya percuma kalau liquid metalnya pakai speed kipas yang rendah gitu jadi liquid metalnya tuh kayak gak bekerja saya mendapat suhu PS3 saya 70 derajat saat kipasnya tuh dibiarin gitu jadi gak set ke 70 saya gak set ke normal gitu kan dan itu sekitar 70 sampai 80 derajat dan ya karena saya takut sampai yellow gitu kan sampai retak gitu kan si ininya mungkin bola timahnya atau mungkin chipnya retak jadi saya menggunakan liquid metal dan kalau misalnya ditanya oh kan kalau misalnya gak di delete nanti pastanya kan yang di dalamnya kering ya mungkin iya gitu mungkin iya tapi kalau komputer juga gitu ya untuk CPU nya gitu itu kan gak harus sampai dibuka gitu kan untuk komputer juga gitu dan kalau misalnya saya menggunakan speed atau mungkin kecepatan kipas yang tinggi kayaknya itu akan meminimalisir pastanya itu untuk cepat kering karena ya semakin panas mungkin bakal semakin cepat kering mungkin ya mungkin karena saya juga belum meneliti lebih lanjut asik gitu kan meneliti saya belum meneliti lebih lanjut gitu kan ya jadi ya saya belum coba-coba lah ya istilah sehari-harinya bukan meneliti meneliti sosoan gitu kan saya belum mencoba gitu ya jadi saya belum melakukan percobaan-percobaan gitu terhadap pasta ini apakah kalau semakin panas semakin cepat kering ya mungkin nanti saya akan coba mungkin ya suatu saat kalau saya udah punya uang banyak gitu dan saya punya prosesor banyak juga nanti saya akan cobain deh ya mungkin ya nanti dan intinya gitu doang sih untuk video podcastnya bisa ngaruh gitu ya bisa penting bisa harus bisa enggak gitu kalau kalian mau ya lebih bagus gitu cuman enggak pun kayaknya gak jadi masalah gitu karena saya menggunakan liquid metal bukan menggunakan thermal paste biasa dan ya itu tadi gitu karena komputer pun ya gak harus di delete walaupun kayaknya kalau di delete lebih bagus gitu dan karena mungkin karena PS3 ini pasta bawaannya masih kurang bagus gitu kan mungkin ya saya gak bilang pasti juga mungkin kurang bagus jadi harus diganti tapi saya males gitu untuk ngebuka si ininya besinya tuh atau tembaganya tuh susah gitu walaupun bisa gitu dicongkel cuman saya takut kegores kegores ya load gitu kan kegores kok rusak gitu udah rusak ya sayang uang gitu jadi ya karena untuk meminimalisir lah meminimalisir resiko jadi saya tidak mendelit atau tidak membukanya dan ya saya mendapat suhu sekitar 50-an saat lagi main game berat kalau saya main game yang agak ringanan contohnya kayak game PS2 itu saya dapat sekitar 47-50 kalau gak salah antara CPU dengan RSX-nya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sini mungkin podcastnya ini ya seperti biasa tidak penting gitu ya dan hanya opini saya aja gak 100% benar dan gak semuanya benar gak harus ditulan bulut-bulut ya dan ya bye-bye